selamat menikmati oke sobat lab semua pada video kali ini kita akan praktikum mengenai keseimbangan nah disini kita memakai objek kodok tapi di praktikum kali ini saya tidak sendiri melainkan saya ditemani oleh rekan saya halo sobat lab ya penasaran dengan videonya? stay tune sebelum memulai praktikum seperti biasa kita siapkan terlebih dahulu yuk bahan dan alat yang diperlukan untuk alat dan bahan yang diperlukan diantaranya disini kita bisa lihat ada alat bedah ada baki ada kapas ada korofon dan yang utama adalah kodok pertama-tama kita lihat terlebih dahulu yuk perilaku normal dari kodok sebelum kita berikan perlakuan kemudian kita bisa melakukan bius kembali sebentar saja agar nanti ketika kita ingin menusukkan di bagian osteoparabilisnya itu sedikit lebih mudah dan kodoknya tidak terlalu merasa kesakitan disini kalian bisa lihat ada bagian osteoparabilis di bagian kanan yang kiri tapi untuk perlakuan kali ini kita coba menusukkan di bagian kanan terlebih dahulu mari kita lihat ketika sudah kita diamkan terlebih dahulu kodoknya sampai sadar kembali lalu nanti kita lihat bagaimana reaksinya setelah itu classeur sertai hadi kami 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh